Timnas Indonesia menghancurkan Nepal 7-0 untuk lolos ke Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berkasa saat mengalahkan Nepal yang bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak pertama di Stadion Jabir Al Ahmad, Kuwait City, pada hari Rabu 15 Juni di Niari Waktu Indonesia Barat. Witan Sulaiman mencetak dua gol ke gawang Nepal yang dikawal Deep Karki. Sisanya masing-masing dijaringkan oleh Dimas Derajat, Farudin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Begat, dan Marcelino Ferdinand. Hasil positif ini melapangkan jalan Timnas Indonesia ke putaran final. Timaran Sintayong lolos dengan predikat satu dari lima runner-up terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Dan kemungkinan besar skuad Timnas Indonesia ketika ikut Piala Asia 2023 berbeda dari penyisian grup. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mewanti-wanti agar pemain keturunan Indonesia seperti Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Sint Patinama segera membela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!